Pemirsa pada libur panjang nasional minggu lalu, sejumlah objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat cukup dipadati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Dengan dibukanya kembali objek wisata lembang, di masa adaptasi kebiasaan baru tersebut tentunya menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Pasalnya, di tengah pandemi COVID-19, omset pedagang sempat turun drastis. Sejumlah objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat mulai dipadati lagi oleh para wisatawan dari berbagai daerah di setiap libur panjang maupun akhir pekan. Direkomendasikannya kembali dibukanya tempat wisata oleh pemerintah setempat, dalam masa adaptasi kebiasaan baru pun menjadi angin segar untuk para pedagang di tempat wisata lembang. Pasalnya, selama ditutupnya objek wisata karena adanya wabah COVID-19, membuat para pedagang tidak bisa berjualan dan harus kehilangan mata pencahariannya untuk sementara. Adanya kebijakan pemerintah yang merekomendasikan tempat wisata lembang dibuka kembali menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Dengan demikian, mereka bisa kembali berjualan dan mendapat penghasilan meski harus memakai masker dan facial saat berdagang sesuai anjuran dari pemerintah. Lagi saya dulu lagi biar pendapatan juga lagi juga kan lumayan juga. Dampaknya besar banget, gak ada penghasilan juga buat kita kalau ditutup lagi. Alhamdulillah sekarang udah mulai dengan lagi, jadi gak ada pendapatan lagi. Penadanya pandemi ini cepat selesai, supaya kita bisa normal lagi kerjanya, ya gitu aja. Sejauh ini gimana terdampak pandemi ini? Memang menurun pendapatan dari jualan sendiri? Ya, menurun pendapatan, menurun kerja juga jadi terbatas, waktu juga terbatas. Lagi gimana, Kam? Ya, terdampak-terdampak lagi, ada pengisian lagi, jadi bisa ini lagi, kehidupan normal, biasa terhadap normal lagi. Walaupun sekarang, Kam harus pakai protokol kesehatan ya? Kadang kita bebas juga di rumah, jadi kita cari tempat yang agak-agak kira-kira nggak selalu padat gitu loh. Biar juga kita berangkatnya juga pagi bahat, jadi masih bersih. Ya, kita tetap protokol kesehatan dipakai, terus selalu citangan, jaga kebersihan sendiri lah gitu, terus makanan, sebenarnya makan bisa di sini, tapi kita tetap harus bawa hand sanitizer gitu-gitu lah. Sementara itu, pada libur panjang libur nasional minggu ini, keramaian wisata Lembang dapat terlihat dari arus lalu lintas yang mengalami kepadatan kendaraan wisatawan. Bahkan kepadatan kendaraan terjadi dari era Bandung menuju Lembang yang mengular hingga 4 km lebih.